Pilot-pilot Indonesia dilatih oleh skuadron nomor status 41 di Eksion Israel dan segera setelah selesai pelatihan, skuadron pesawat itu dikirimkan ke Indonesia Israel hendak menjual 32 pesawat tempur tipe A-4E dan A-4F Skyhawk dengan harga yang murah Hal ini disebabkan karena Angkatan Udara Israel akan meremajakan peralatan tempurnya Pesawat tempur lama akan diganti dengan pesawat tempur yang lebih canggih Info ini segera ditindaklanjuti Menhan Kampangap General M. Yusuf Menurut Yusuf, laporan itu didapat dari Asintel Hankam Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan L.B. Murdani yang mempunyai jaringan baik dengan pihak Israel Tulis Atmaji Sumar Dikijo Dalam biografi General M. Yusuf Panglima para prajurit Yusuf kemudian memerintahkan Murdani agar menyusun rencanain Jitu agar asal-usul pembelian pesawat itu tidak diketahui masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim Yang pasti akan menolak mentah-mentah kebijakan Panglima ABRI itu Baru pada 1979, informasi tersebut dilepas ke pihak Mabes, markas besar TNI AU Tulis Atmaji Menurut Jim Winchester, dalam Douglas A. IV Skyhawk, Attack and Close Support Fighter Bomber Wakil Presiden Amerika Serikat, Walter Mondal Menyerahkan 16 Skyhawk saat berkunjung ke Jakarta pada Mei 1978 Sedangkan 14 Skyhawk tipe kursi tunggal dan 2 Skyhawk tipe 2 kursi Menyusul diserahkan pada November 1979 Pesawat ini bertipe A4E dan TA4H dari Israel Ada kemungkinan bahwa Israel yang memulai penjualan Tetapi penjualan itu diperantarai oleh Amerika Serikat untuk menghindari kepakaan muslim Indonesia Tulis Jim Winchester Pada 1980, sejumlah perwira penerbang diseleksi untuk dilatih menerbangkan Skyhawk Perwira penerbang itu salah satunya adalah Lieutenant 1 F. Joko Purwoko Dalam bukunya, My Home, My Base Joko mengisahkan bahwa sebelum sampai ke Israel untuk berlatih Mereka harus melakukan siasat Antara lain, dengan tidak memakai paspor Indonesia Sehingga tidak bisa dilacak memasuki Israel Saat pelatihan selesai selama 4 bulan Para perwira menyiapkan alibi bahwa mereka berlatih dan jalan-jalan di Amerika Serikat Operasi latihan hingga pesawat Israel itu Sampai di Indonesia lalu diberi sandi operasi Alpha Dua kali operasi Alpha 1 dan Alpha 2 Masing-masing diberangkatkan 10 penerbang Pilot-pilot Indonesia dilatih oleh sekwadron nomor status 41 di Atsion, Israel Dan segera setelah selesai pelatihan, sekwadron pesawat itu dikirimkan ke Indonesia Tulis Jim Winchester Menurut Almaji, kepada pers saat itu disampaikan bahwa pesawat Skyhawk itu didatangkan dari Amerika Serikat Namun ternyata, ada sejumlah pihak yang mengetahui bahwa pesawat itu eks angkatan udara Israel Tetapi dijelaskan lagi, bahwa pesawat itu dibeli lagi oleh Amerika Serikat untuk dijual ke Indonesia Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Amerika Pesawat-pesawat yang dibeli dari mereka melalui fasilitas khusus Boleh dijual kepada negara lain bila disetujui oleh Amerika Kebetulan, baik Amerika maupun Israel Sepakat untuk menjual dua sekwadron pesawat itu kepada Indonesia Pembayarannya melalui kredit ekspor kepada Amerika Tulis Almaji Pada peringatan hari Abril 5 Oktober 1980 Pesawat-pesawat Skyhawk mengadakan flypass Atau formasi terbang bersama pesawat TNI yang baru Yakni F-5E Tiger II Buatan North Top Corporation Amerika Serikat Walaupun pesawat second Kemampuan pesawat Skyhawk masih sangat mumpuni Karena Angkatan Udara Israel mampu memaintain pesawatnya dengan sangat baik Pesawat-pesawat Skyhawk itu diprediksi dapat beroperasi selama 10 tahun Dan ternyata bisa bertahan selama 20 tahun Pada tahun 2004, pesawat itu secara bertahap dipensiunkan Kebayar Pembuan Pembuan Eagle actually Terima kasih telah menonton!